Halo Sobat Tanturan, kembali lagi di channel saya Tanturan Bekarangan Hari ini hari Senin tanggal 25 Oktati ini sudah usianya 3 minggu lebih 1 hari Jadi saatnya kita bongkar lagi ember yang kemarin kita isi dengan air cucian beras yang lama Saya tambahkan dengan air kelapa hasilnya seperti apa ya Walaupun kemarin di usia 2 minggu lebih 2 hari ya Kalau tidak salah kemarin saya buatnya hari selasa ya Itu sudah cukup terlihat jelas penambahannya kemudian besar jadi jakabannya sudah cukup tinggi ya Tapi kalau kali ini saya cukup penasaran apakah jakabannya itu bisa atau mati Kita lihat bersama-sama ya Dan kondisinya seperti itu setelah kemarin saya buat konten Saya buatkan video langsung saya tutup kembali dengan kain dan saya ikat dengan karet Seperti itu ya karet dari ban bekas Nah kita buka bersama-sama Nah seperti itu kan saya tadi ya Hasilnya seperti ini ya Sepertinya berkembang ya kalau dilihat sekilas ini Kalau dilihat sekilas ini cukup berkembang Tetapi tidak bisa penuhnya Tidak bisa memenuhi wadah yang saya buatkan ini ya Satu ember kapasitas kurang lebih ya 22 sampai 25 liter ya ini Ember yang biasanya dijual Kalau di daerah saya itu cukup murah ya Satu ember ini harganya 20 ribu rupiah Dan ini pun ada mercak-mercak ini ya Kurang tahu ini apa Karena ini juga Kalau panas ya kena panas Kalau hujan ya kena hujan Walaupun atasnya itu tertutup Tetapi ya namanya saya meletakkannya di pinggir ya Jadi ya seperti itu Ya tidak masalah ya Yang penting tidak terganggu oleh hewan Yang tidak diinginkan Itu poinnya di sana Nah embernya cukup murah Harganya 20 ribu Rumayan ya bisa buat menampung seperti ini Kurang lebih ya 1 sampai 1,5 bulan Sudah bisa memainan minimal ya 20 liter air Dari Jakaba Nah kalau sudah bisa dipainan Bisa langsung kita aplikasikan Sesuai dosis kita ya Suka-suka bebas ya Dan ini coba saya perlihatkan Pada sobat-sobat tanturan Semua detailnya seperti ini ya Seperti bolam Bolam itu ya Taman Lampu yang di taman itu ya Ada gelembung-gelembungnya seperti itu Dan kalau disentuh itu Berbentuk cairan ya Ya kemenang besar cairan itulah yang Kaya nutrisi Besok kalau saya ada kesempatan Semoga bisa saya teliti lebih lanjut ya Kira-kira air yang ada dalam bohlam itu Atau yang di atas Jakaba itu Kandungannya seperti apa Semoga bisa kita kembangkan kembali ya Nanti kalau sudah Saya tahu jawabannya seperti apa Nanti coba saya share pada Jawabat-sobat tanturan semua Nah kalau dia seperti ini ya Kemarin itu ada yang menanyakan Kok Jakabanya warnanya hitam Saya kira itu mungkin Mati ya Jakabanya Nah ini yang tadi saya jelaskan Airnya seperti ini ya Waranya putih Seperti susu Kurang tahu itu air apa ya Atau tebaan saya itu air yang Mengubah dari air cucian beras Menjadi sebuah nutrisi Yang sangat bagus untuk tanaman ya Nah saya jelaskan Nah ini ketika saya Kobok-kobok kok malah ada akar Kurang tahu itu akar apa ya Dan ini saya agak sedikit penasaran Coba saya ambil Ternyata Di luar pikiran saya ini Di luar pikiran saya Akar Jakabanya ini Sangat montok ya Sangat montok ya Bukan saya mau berbicara Jorok ya Tetapi ini terus terang Ini baru pertama kali ya Saya mendapatkan akar Jakabanya Seperti ini Yang besar-besar seperti ini Tetapi Ya kalau dibilang keras ya Ya keras Tapi kalau dibilang rapuh ya rapuh Tapi ya Ini seperti itulah akar Jakabah Dan ini untuk Tingkat kerapatannya pun Juga agak berbeda ya Tidak seperti yang Yang banyak sekali di upload Di grup-grup Facebook ya Ya Saya tegaskan kembali Beda daerah Beda kondisi ya Jadi tidak bisa kita Sama ratakan Walaupun kemarin ada yang bilang Tanaman saya mati Gara-gara air Jakabah Itu sebenarnya harus dikaji ulang Terus yang tadi ya Jakabah saya kok warna Agak menghitam Nah itu kemudian besar Jakabahnya sudah mati ya Jadi harus dikembangkan ulang Dan yang mati itu pun Sebenarnya bisa kita gunakan Bisa kita kembangkan Tetapi Yang mati ya akan tetap mati Tetapi spora yang baru akan Hidup kembali Itu sesuai pengalaman saya Yang ini ya Di dekat yang saya Kobok-kobok itu Itu ada Jakabah yang mati ya Sedangkan yang sekitarnya itu Ada tumbuh Jakabah yang baru Berwarna Orangnya Seperti itu Dan Saya kira ini kan Usia 3 minggu Siapa tahu Bisa dipanen ya Ternyata Telah saya cium-cium itu Baunya Dari airnya itu Masih cukup Menyengat ya Walaupun Menyengatnya itu Tidak Tidak sangat kuat Jadi ya semoga Usia 1 bulan Lebih sedikit ya Nanti bisa Saya panen Dan Bisa Saya masukkan kembali Kedalam drigen Atau Sudah bisa Saya Aplikasikan ya Dan ini pun Sudah Penuh ya Ini merupakan air cucian beras Setiap hari Dimasukkan ke dalam member ini Nanti rencananya Akan untuk Mengganti ini ya Dan itu bisa digunakan Dan terbukti Pada video kali ini ya Air cucian beras yang lama Asalkan tertutup rapat ya Itu masih bisa Kita gunakan Untuk mengembangkan Jakaba Dan terbukti Dalam video ini Jadi sudah terjawab ya Untuk air cucian beras yang lama Itu Bisa menumbuhkan Jakaba Dengan caratan Harus tertutup rapat Tidak boleh ada gangguan Hewan apapun Dan cara Pengaplikasiannya pun Juga sama ya Harus kita tutup rapat Dengan kain Minimal Tiga minggu Hasilnya sudah terlihat Ya dua minggu Sudah terlihat seperti Yang di video yang lalu Oke Seperti itu dulu lah Untuk Dari ember ini ya Saya iri Salam tanturan Tanturan supur Batani Mati Oooo Cor Ya Ccabu